Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pintang Manchester City, Rodri, berhasil menyebut penghargaan paling prosesius Palon Dior 2024. Gelendeng asal Spanyol itu berhasil mengalahkan 30 kandidat lain untuk memenangkan Palon Dior. Rodri juga pada akhirnya sukses menyingkirkan Vinicius Junior sebagai pesaing ketatnya dalam perebutan penghargaan yang satu ini. Penobatan Rodri sebagai pemenang Palon Dior 2024 sempat menimbulkan kontroversi. Karena banyak pihak berpendapat, Vinicius Junior lebih layak mendapatkan penghargaan ini. Namun Rodri di sisi lain juga tidak bisa dikesampingkan dalam perburuan gelar yang satu ini. Lantas, mengapa pada akhirnya Rodri layak memenangkan Palon Dior ketimbang Vinicius? Sekali lagi, sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar resepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Balon Dior 2024 menjanjikan sebuah pertarungan sengit antara pesepak bola untuk meraih penghargaan yang paling prosesius. Seperti edisi-edisi sebelumnya, kendati ada 30 nominasi persaingan untuk menjadi yang terbaik mengerucut pada dua nama. Rodri, yang menjadi tulang punggung Manchester City, muncul sebagai kandidat kuat. Begitu pula Vinicius Junior yang punya andel begitu besar untuk Real Madrid. Tepat sebelum pengumuman, sempat ada informasi bocoran terkait siapa pemenang Balon Dior. Bocoran tersebut mengatakan kalau Vinicius akan mengalahkan Rodri dan tampil sebagai perengku Balon Dior tahun ini. Bintang Real Madrid itu dinilai paling layak memenangkan Balon Dior pasca keberhasilannya mengantar Madrid cuara La Liga dan Liga Champions musim 2023-2024. Namun hanya beberapa jam sebelum pemenang diumumkan, salah satu orang dalam kabarnya menginformasikan kepada Madrid kalau Vinicius tidak memenangkan Balon Dior. Informasi ini membuat Madrid marah. Pada akhirnya tidak ada satupun perwakilan Los Marenguas yang hadir karena Madrid menilai kegagalan Vinicius meraih Balon Dior adalah bentuk penghinaan kepada mereka. Di detik-detik terakhir, Rodri yang musim ini sedang dibekap cedera, pada akhirnya muncul sebagai pemenang. Gelandeng asal Spanyol itu seakan merusak euforia yang mungkin sempat hinggap dalam diri Vinicius Junior. Rodri merusak catatan sempurna Madrid yang mendominasi hampir semua kategori penghargaan di malam penghargaan Balon Dior. Berkomentar di atas panggung, Rodri bilang kalau dirinya tidak pernah menyangka bakal menyebut penghargaan Balon Dior yang merupakan penghargaan tertinggi untuk seorang pemain. Secara khusus, ia mendedikasikan penghargaan ini untuk rekan-rekan, keluarga, serta klub dan negaranya yang telah banyak mendukungnya selama musim 2023-2024. Banyak pecinta sepak bola menilai Vinicius Junior lebih layak mendapatkan Balon Dior dengan alasan bahwa kontribusi sang pemain, terutama dalam hal mencetak gol, sangat berarti buat Real Madrid. Namun sepak bola bukan hanya soal gol. Rodri seharusnya memang layak mendapatkan penghargaan yang satu ini, mengingat kontribusi luar biasanya di klub maupun di timnas. Katakanlah Vinicius punya gelar ganda, La Liga dan Liga Champions yang bisa jadi bukti kalau dirinya layak mendapatkan Balon Dior. Namun sebagai catatan saja, Vinicius tidak mampu menyelamatkan Brazil yang sedang terpuruk belakangan ini. Tim sambat tidak bisa berbuat banyak dan harus pulang di babak perempat final ketika mentas di Copa America 2024. Rodri di sese lain berhasil mengantar Spanyol meraih gelar paling prosesius se-Eropa, Euro 2024. Bintang Manchester City itu menjadi pemain paling vital dalam squad Spanyol di turnamen tersebut. Rodri bahkan dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik Euro 2024 berkat kontribusi apiknya bersama tim Matador di turnamen 4 tahunan itu. Selain itu juga jangan lupakan fakta bahwa Rodri juga menjadi pemain penting dalam squad Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola pada musim 2023-2024. Pemain asal Spanyol itu membantu City menjadi kampion IPL di musim tersebut, sekaligus mencetak rekor sebagai tim pertama yang sanggup cuarai kompetisi ini hingga 4 musim beruntun. Kalau ukurannya mencetak gol, Vinicius sendiri musim lalu kalah dari penyerang Girona yang kini memperkuat AS Roma, Artem Dovbi. Banyak orang boleh mengklaim kalau Vinicius punya kontribusi besar. Namun dalam perebutan gelar sebagai MVP La Liga, pemain asal Brazil ini juga kalah dari Jod Palingham yang notabene adalah rekan setimnya. Tak ada satu penggelar individual yang didapat Vinicius sepanjang 2023-2024. Rodri di sisi lain juga tidak memenangkan penghargaan individual bersama City. Namun penghargaan sebagai MVP Euro 2024 bersama Spanyol sudah cukup membuktikan bahwa gelandang yang satu ini memang layak menyebut penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Ballon d'Or 2024 sepertinya menjadi edisi Ballon d'Or paling ketat sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, dari nominasi-nominasi yang masuk ke dalam daftar, semuanya tampak layak memenangkan penghargaan individual paling prestisius ini. Menjelang pengumumannya, nama pemenang mengerucut pada Rodri dari Manchester City serta Vinicius Junior dari Real Madrid. Penghargaan Ballon d'Or sendiri diberikan kepada pemain yang memenangkan voting dari 100 pemilih, yang merupakan para jurnalis dari negara-negara peringkat 100 besar FIFA. Setiap jurnalis berhak memilih 5 orang pemain dari daftar 30 kandidat yang telah dipilih. 5 pemain ini nantinya akan mendapatkan poin dengan rincian 6 poin untuk pilihan pertama, 4 poin untuk pemain kedua, 3 poin untuk pemain ketiga, 2 poin untuk pemain keempat, serta 1 poin untuk pemain kelima. Dari hasil voting tersebut, poin yang diperoleh para pemain nantinya akan diakumulasi. Seperti biasa, pemain dengan poin tertinggi dari para voter akan berhak mendapatkan trofi Ballon d'Or 2024. Sementara sisanya akan mengisi peringkat kedua sampai dengan peringkat ke-30 pemain terbaik. Trofi Ballon d'Or 2024 memang mengerucut kepada Rodri dan Vinicius. Namun, persaingan untuk penghargaan paling prasisius ini sejatinya begitu sengit. Nama-nama seperti Jude Pelliham, Danny Carvaja, bahkan hingga Lautaro Martinez juga layak diperhitungkan. Nama-nama tersebut bukan hanya sanggup menampilkan permainan impresif bersama klub, tetapi juga bersama negara masing-masing. Sebagai catatan sejak tahun 2022, penghargaan Ballon d'Or tidak lagi dinilai berdasarkan performa seorang pemain sepanjang satu tahun kalender, tetapi sepanjang satu musim kompetisi. Jadi untuk edisi tahun 2024, tolak ukurnya adalah performa pemain di musim 2023-2024. Bukan dari performa pemain sepanjang tahun 2024. Persaingan ketat antara para pemain untuk memenangkan trofi Ballon d'Or 2024 menjadi semacam sinyal bahwa sepak bola modern adalah sepak bola yang makin kompetitif. Tidak ada pemenang yang pasti, terutama dalam hal meraih penghargaan prosesius sekelas Ballon d'Or. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, di mana penghargaan yang satu ini selalu didominasi nama-nama yang itu-itu saja. Sekedar informasi, setelah absennya Cristiano Ronaldo dalam daftar nominasi Ballon d'Or 2023, sekarang giliran Lionel Messi ikut-ikutan tidak masuk ke dalam list. Ini menandai akhir era keemasan 2 megabintang sepak bola tersebut. Untuk kali pertama sejak 2003, Ronaldo dan Messi tidak masuk ke dalam daftar nominasi pemenang Ballon d'Or. Karim Benzema dan Luka Modric adalah dua nama yang sanggup mengganggu dominasi Messi dan Ronaldo selama 21 tahun sebagai pemenang Ballon d'Or. Benzema memenangi penghargaan ini pada tahun 2022. Sementara itu, mantan rekan setim Benzema, Modric, juga sukses menghentikan dominasi Messi dan Ronaldo pada tahun 2018 silam. Sebagai gambaran tambahan bagaimana dominanya Messi dan Ronaldo, dua pemain ini tercatat dalam buku sejarah sebagai pemenang Ballon d'Or terbanyak. Ronaldo ada di urutan kedua dengan torehan lima penghargaan. Sementara Messi duduk sebagai kolektor Ballon d'Or terbanyak dengan torehan delapan trofi, termasuk yang teranyar pada 2023 lalu. Ketiadaan Messi dan Ronaldo mungkin terasa menyedihkan, mengingat dua sosok ini telah tumbuh menjadi dua sosok paling berpengaruh dalam dunia sepak bola saat ini. Namun ketiadaan keduanya juga menandai era baru sepak bola yang lebih kompetitif. Peta kekuatan dunia si kulit bundar kini lebih merata dan tidak dihiasi nama-nama yang itu-itu saja. Itulah dia ulasan kemenangan dramatis Rodri dalam penobatan penghargaan Ballon d'Or tahun 2024. Bagaimana menurut football lover sendiri? Apakah Rodri layak menyabat Ballon d'Or tahun ini? Komen di bawah ya!